KERUSUAN ANTARA BOBOTOH PERSIB DAN PENDUKUNG PSIS Semarang Becah di dalam dan di luar stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. KERUSUAN BERAWAL SAAT PENDUKUNG PSIS Semarang Diduga memukul pengendara motor di luar stadion. Pemotor dipukur saat ambil foto keberadaan pendukung PSIS Semarang di Jalak Harupat. Padahal dalam aturan PSSI tidak diperbolehkan pendukung PSIS datang ke lokasi. Pihak manajemen PERSIB DAN PANPAL Pertandingan sendiri mengaku tidak pernah menjual sebanyak 600 tiket kepada pendukung PSIS Semarang. Sehingga saat ada kehadiran pendukung PSIS di stadion Sijalak Harupat memicu kemarahan Bobotoh PERSIB. Saat ini polisi masih menyelidiki dari mana 600 pendukung PSIS Semarang bisa membeli tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, Anyus melaporkan.